Metode pisah harta yang sebenarnya digunakan oleh suami istri dalam hubungan keperdataan ya terkait dengan harta yang mereka peroleh masing-masing di dalam perkawinan menjadi salah satu modus ya dalam upaya menyamarkan uang hasil tindak pidana terkait dengan pencucian uang kita tahu bahwa pencucian uang merupakan upaya untuk salah satunya menyamarkan ya hasil ya yang didapatkan dari kejahatan salah satunya adalah tindak pidana korupsi itulah sebabnya maka ketika penyidik menemukan misalnya salah seorang dari sepasang suami istri ya melakukan tindak pidana korupsi maka dengan metode follow the money dia harus membuktikan apakah pisah harta tersebut dilakukan ya sebelum tempus atau waktu terjadinya tindak pidana korupsi kemudian juga harus ditelusuri masing-masing aset tersebut ya kalau memang diatas namakan salah satu pasangannya yang ya bukan merupakan pelaku utama ataupun tersangka tindak pidana korupsi dengan metode follow the money kita ikuti ya alur aliran uangnya yang kita tahu ya tentu ya aset-aset hasil tindak pidana korupsi bisa dilakukan penyitaan jika diduga oleh penyidik ya itu berasal dari tindak pidana korupsi yang kemudian ditanyakan kepada ya pasangan yang namanya ada disitu karena sekali lagi kalau kita bicara dengan pisah harta tentu atas nama dari aset tersebut atas nama masing-masing pasangan yang merasa bahwa itu merupakan aset ataupun yang diperoleh darinya entah apapun pekerjaannya itulah sebabnya maka dalam kasus Dewi Sandra tentu kejaksaan agung akan menelusuri mulai dari ya kebenaran pisah hartanya dokumen formilnya seperti apa kapan dibuat ya untuk apa dibuat kemudian baru masuk ke permasalahan teknis ke aset-asetnya ya misalnya aset mobil diperoleh dari mana kapan dibelinya bagaimana dari transaksi rekening yang mana ditelusuri sampai sedetail-detailnya ya kemudian misalnya juga rekening ya sumber rekening itu dari mana kalau dari pekerjaan ya tentu dari pekerjaan yang mana tentu ada kontraknya ya tentu ada yang membayar jadi semua pasti ditelusuri dan ya kalau memang ada bukti bahwa itu bukan diduga hasil dendak-dendak korupsi ya tentu tidak akan disita oleh penyidik seperti itu demikian terkait dengan pisah harta ya yang harus ditelusuri kebenarannya ya bukan hanya dokumennya tetapi juga aset-aset yang dipisahkan antara suami dan istri apakah bersumber dari hasil kejahatan atau bukan yang tentu kita tahu bahwa ketika ada satu aset saksi-aksinya yang diperiksa tentu ada banyak ya beberapa mungkin ya terkait dengan kalau mobil siapa yang menjual dealernya siapa misalnya atau orangnya siapa dibelinya bagaimana uangnya tunai atau uangnya berasal dari rekeningnya mana di transfer kemana kalau tunai diterima di mana perjanjian jual belinya bagaimana ya dan lain sebagainya masuk alibi dari jual beli tersebut ya misalnya bahwa itu hasil dari tadi saya katakan honor lah dalam rangka kalau yang bersangkutan adalah artis gitu kan dan lain sebagainya jadi saya lagi bahwa teknik foreign money ya merupakan teknik paling kuno ya tapi tetap wajib untuk digunakan menelusuri aset utama jika aset-aset tersebut ya namanya bukan atas nama pelaku atau tersangka tapi sudah disamarkan demikian salam anti korupsi terima kasih terima kasih